Tapi ingat burung cabul Burung cabul itu rata-rata burung bagus Rata-rata burung bagus salah perawatan Ada satu perjalanan gitu Pernah saya punya pengalaman itu membeli burung Udah cabul ke semua bulu Semua bulu, ekor Tapi saya tahu burung ini burung riwajatnya bagus Saya ambil terus buat uji coba nih Penjemuran berlebihan Penjemuran berlebihan ujung-ujungnya kabut Bisa, awalnya dari sana Apakah setiap burung yang birahi akan kabut bulu? Belum tentu, tinggal penanganannya Ah ini asik Dia nampar Matok jeruji Matok tangkringan Itu segera kita analisa Apa nih penyebabnya nih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Arena 24 24 gantangan Gaspot Keren banget Keren banget sih Masa? Keren banget? Iya loh keren kameranya Oh muter-muter kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe Di channel youtube Arena 24 Terima kasih banyak untuk Anda semua Dan yang kebetulan baru aja nge-klik video ini Baru aja bergabung dengan channel Arena 24 Terima kasih banyak untuk Anda Dan tentu saja Di kesempatan kali ini kita masih bersama Bang Lim Bang Lim Kita sering-sering berbagi pengalaman ya Di video ini ya Setelah yang pertama kita bahas tentang 007 Masih ada disini Yang belum lihat videonya silahkan aja di scroll Dan di video ini Akan kita bahas tentang Murai batu yang Cabul Cabut bulu Bisa bulu dada Bisa bulu sayap Bahkan sampai ke ekor bro Iya Dan bahkan ada yang burung Begitu cabulnya Sehingga seperti gila dia Ya Seperti membunuh diri bahkan Kan menyakiti dirinya Itu penyebabnya Apa Bang? Kalau penyebab cabul itu Banyak nih Satu Kemungkinan Kutu Dua Penjemuran berlebihan Tiga Settingan berlebihan Jadi Burung itu Atau dia diturunkan Dengan Frekuensi yang Banyak Dalam arti Seminggu bisa tiga kali Empat kali Nah apalagi kalau burung usia muda Burung di usia muda itu Sebenarnya Birahinya itu belum stabil Kadang dia Bagus gitu kan Besoknya dia Down gitu kan Jadi usia itu sangat berpengaruh Usia burung dulu Usia burung Jadi saya Bukan pakar dalam hal ini Cuman Ada satu perjalanan Pernah saya punya pengalaman itu membeli burung Udah cabul ke semua bulu Semua bulu Ekor Tapi saya tahu burung ini burung riwajatnya bagus Saya ambil Saya ambil terus buat uji coba nih Pertama kita kalau ngatasin bulu burung ini dari settingan dulu Coba dijemur makin kencang Kalau berarti gak masuk Coren Coba jantrik banyak Makin parah Kita runut ya Kita runut Kasusnya ini apa ini Apa ini penyebabkan Akar masalahnya ini Terus kasih keroto Tambah parah Jadi dalam satu Periode setahun itu Kita mencari Permasalahan burung ini dulu Setahun ya Ada nih burung satu Ini masih diteman Sekarang nih Bagus banget burung tuh Bulunya Bulunya bagus Terus Waktu itu burung ini diternak Jadi terjadi proses begitu Terus saya beli Saya ambil Ketemunya ada Jadi burung ini gak boleh settingan tinggi Ini pertama Dia gak boleh jemuran kencang Itu bekas-bekas gantan Gantan Tapi burung bekas burung Juara-wara Nah Orang kadang-kadang gak percaya Kalau murai itu Itu saya kasih batang kangkung Nah buat temen yang Nonton ini Coba burung yang Cabut bulu Dikasih mainan harian Batang kangkung Kayak apa Itu akan dimakanin sama dia Dia fokus sama mainannya itu Ini yang saya alamin ya Jadi coba Siapa tahu Ada yang berkenaan Dengan hal ini Kita coba Walaupun ini gak Gak absolut ya Iya Saya gak bisa jamin Bapaknya rumus saya sama Kasus yang lain Tapi paling tidak Pencerahannya ada ini Yang saya alamin Jadi itu Batang kangkung Kita Rajang-rajang Atau dipotek-potek Itu akan dimainin Dan dimakan Ditaruh di dasar Apa digantungin? Di dasar Jadi makanya kita Kontrolnya itu Karpet harus bersih Nah dia Dia makan itu Jadilah Kebiasaan ini nanti Dia akan melupakan Cabulnya itu Tapi ingat Burung cabul Masuk akar Burung cabul itu Rata-rata burung bagus Rata-rata burung bagus Salah perawatan Itu Dan burung zaman sekarang Untuk kan ini Mayoritas burung ini Burung peternak Ternakan semua Burung ternakan ini Ternyata Dia beda Sama burung hutan Kalau dulu Burung hutan Kita bergantung Sama keroto Tiap hari Nah burung dari Hasil ternakan ini Ternyata dia Yang saya pegang ini ya Enggak Absolut juga ini Penjelasan saya ini Yang saya pegang itu Rata-rata Jangkri Harian Nah tinggal dia Lomba Apa dia Nyaman pakai keroto Apa enggak Ya burung ternak ya Burung ternak Tapi kalau hutan Hutan di zaman dulu Kita berburu keroto Wajib itu ya Wajib Harian itu keroto Bahkan tidak makan pur Ya Itu bedanya ini kan Bahkan kalau teman-teman Empa-emanya ketemu burung Cabul Ya Kalau memang kita yakin Ini burung bagus Atau memang riwayatnya Burung bagus Cobalah sedikit bersabar Gitu kan Telusurin dulu Apa sih penyebabnya Cara menyelesaikannya itu Ya itu Kita uji coba dulu Pol keroto Enggak apa-apa Memang satu periode Burung ini akan hancur Ya Begitu ketemu Nanti dia masanya mabung Ya udah kita neruskan Sebelum dia mabung Dia nyaman Jangkrik tiga-tiga Udah tiga-tiga aja Dan saya Observasi ini ya Observasi ya Ini menurut Pengamatan saya Rata-rata burung cabul Itu ya memang Punya mental bagus Luar biasa Karena yang Fighternya tinggi Mungkin kita Salah penanganan Atau kita lengah Dan prosesnya itu Enggak langsung cabul Dalam satu hari Sebenarnya Iya Dia ada berproses itu Berlaku dari kita ya Iya Kita sendiri Jadi kita Jangan sekali-kali Kita nyalain burung Berlaku kita Betulnya Enggak saya yang ngerawat Iya Esafoodinya kita kasih berlebihan Lombanya kita Lombain aja Burung masih muda Masuk kelas tua Tiba-tiba Ngedon Besok dipaksa lagi Atau di rumah Ditempel sama burung-burung Yang memang Udah luar biasa Dewasa gitu Gara-gara kita ya Gara-gara orang Apalagi burung Dan Proses penyembuhannya Tadi ada Terapi Kangkung Kangkung Dan diurut sama Bang Lim Dari pemberian Extra pudingnya Diurut dulu ya Kita urut dulu Kita selesaikan dulu nih Penyebabnya nih Kalau dari puding ini Apa yang dia Menyebabkan Birahinya itu berlebihan Iya Kan burung ini Gak semuanya Penyebabnya jangkrik Tidak semua penyebabnya Keroto Jadi Gak bisa kita Menyelesaikan Permasalahan itu Pukul rata Jadi burung per burung Oh ini burung A Dia cabul gitu kan Nah kenapa burung ini Nah burung B Yang cabul juga Belum tentu dia akan sama Beda kasus pasti Beda kasus Nah makanya kita Kalau sharing begini Teman-teman juga udah Banyak ngasih pencerahan itu Ya mereka juga punya Kasus sendiri-sendiri Kemungkinan Nah kemungkinan Ada yang mirip-mirip Ya cara yang dilakukan Bang Lim Mungkin cocok Cocok Selama ini kan mungkin Teman-teman belum pernah melakukan Cara yang seperti Bakuan Bang Lim Ya gak ada salahnya Dicoba juga Bukan berarti saya ini pakar Bukan berarti pakar Karena tidak ada yang absolut Sebetulnya Karena setiap burung Karakter beda-beda Cuma yang perlu digaris bawah Burung cabul itu Rata-rata Burung Mental bagus Bagus Durutnya Berarti dari extra puding dulu ya Puding dulu Kalau proses mandi Kalau proses mandi Pengembunan Kalau Mandi Kalau saya menanganin burung itu Saya usahakan Mandi tiap hari Jadi burung cabul itu Mandi tiap hari Terus Kita usahakan Pengembunan Dan gak diadu dulu kan Jangan diistirahatkan dulu ya Jadi burung itu Istirahatkan Sampai kita menemukan Oh burung ini Gak maunya ini Jadi satu kasus Contohnya Saya cuman menemukan Burung yang saya temukan itu Jadi jangkriknya tiga-tiga Kangkung sebatang Udah itu aja Jemur paling 15 menit Asal hangat doang Dan dia gak Kehilangan tenaga loh Karena burung itu kan bagus Oh iya-iya Itu burung Kalau udah ini Iya-iya Gak enggak dulu tenaganya ya Enggak Saya di rumah itu Itu jarang sekali Jemur Apalagi Nah ini Pada kesempatan ini juga Jadi teman-teman pemain Saya ingatkan ya Cuaca itu Luar biasa panas Hati-hati di penjemuran Iya sekarang ini kan Pengembunan roba Karena burung murai sekarang ini Tiba-tiba Kok burung saya birahi Gitu kan Hati-hati di penjemuran Jadi penjemuran itu Jam 7 sampai jam 8 Itu burung itu udah gelisah Sebenarnya Karena triknya itu beda Trik matahari sekarang ini Jadi luar biasa gitu kan Jadi saya juga mengimbau Hati-hati di penjemuran Bisa jadi birahi itu burung? Bisa Ujung-ujungnya birahi Terus cabut bulu atau? Bisa Bisa oper dia Jadi Paling tidak ya Kita mainnya udah gak nyaman Di lapangan dia gak nyaman Ada yang matok tangkringan Ada yang jeruji gitu kan Ada yang nampar-nampar Kan burung itu mulai naik Birahi Oper birahi dengan cabut bulu beda ya? Kalau Awalnya Oper birahi sebenarnya Ini jadi panjang ini Jadi tingkatannya itu Oper birahi dulu Kalau oper birahi gak segera ditanganin ya Apa ya? Pertama yang disosor dulu Biasanya tuh Kalau gak tangkringan Jeruji Saat dia oper birahi Kita adu Udah itu Berarti berawal dari Oper birahi Oper birahi Kelebihan settingan Terlalu sering dilombakan Emosi tidak terkontrol Oper birahi Dan Penjemuran berlebihan Penjemuran berlebihan Ujung-ujungnya cabut Bisa Awalnya dari sono Apakah setiap gunung yang birahi Akan cabut bulu? Belum tentu Tinggal penanganannya Ah ini asik Nah Kalau umpamanya Kayak bentu aja Itu pernah Oper birahi ini Itu kencang banget Birahinya Udah nabrak-nabrak Disini patung-patung Nah Setelah saya analisa Oh dia Jemurannya itu Antara jam 8 Sampai jam 10 Saya coba Rabah sama kulit Sendiri aja nih Ternyata memang Gak kuat Kita aja gak kuat Apalagi burung Nah akhirnya Otomatis kan Penjemuran Saya pangkas Jadi 30 menit Makanya kemarin Saya coba Bawa ke Latber-latpres dulu Mau melihat Perubahan ini Nah ternyata Dia lebih nyaman Seperti ini Jadi hati-hati Sekali lagi Saya himbau Penjemuran Karena ini Musim Musim panas Ini luar biasa Ini luar biasa Menarik banget Baru sepintas Kita bicara dengan Bang Lim Masih banyak loh Ilmu-ilmunya Pengalamannya Khususnya Puluhan tahun Menmurai batu Yang tentu saja Bisa kita jadikan referensi Ya kan Apabila teman-teman Belum pernah Melakukan hal-hal Yang seperti Lakukan Bang Lim Bolehlah Anda tidur Tapi tidak mutlak Tidak harus Absolut Dan ini keren banget Overbirahi Sedikit lah kita bahas Karena ternyata Overbirahi Dengan kabut bulu Penanganannya beda Karena kabut bulu itu Bisa juga disebabkan Karena overbirahi Ketika kita Tidak Segera menangani Tidak sadarlah Dengan apa yang terjadi Dengan burung kita Nah ketika dia sudah Overbirahi Biasanya ditunjukkan Di lapangan oleh burung kita Dia nampar Nampar Matok jeruji Matok tangkringan Matok tangkringan Itu segera Kita analisa Apa ini penyebabnya Nah coba Apa dia penjemuran Apa dia settingan Nah segeralah burung itu Dirawat ulang Di pangkas Di pangkas settingannya Jemurannya dikurangin Dan burung Bagusnya diablak Seperti kasus bentuk kemarin Sempat overbirahi Sempat overbirahi Apa yang dilakukan Nah kalau bentuk kemarin itu Pangkas jemuran Tapi jangkriknya saya naikin Nah ini saya takut Nutrisinya kurang Karena burung masih muda Saya naikin 77 Lalu di podcast kita itu Kan 55 Iya Saya naikin 77 Terus burung Saya mandiin tiap hari Dan saya taruh Sendiri di tempat Yang tidak terlalu terang Tanpa ada burung Yang bisa dia lihat Nyaman burungnya Diserahatkan banget ya Diserahatkan ya Baru kita bawa Ternyata di lapangan Dia udah fokus sama lawan Hilang overbirahinya Overbirahinya hilang Terus fokus sama lawan Jadi seperti biasa lagi dia Nah ini akan saya lanjutkan Pola ini Untuk dia Karena ini harus dijaga Karena umpamanya Udah ketemu seperti ini Kita rubah lagi Dia akan birahi lagi Karena Overbirahi Birahi lagi itu kan Tentatif ya Waktunya ya Kan kita gak tau Kapan dia terjadikan Ketika sedang terjadi Dan ketemu solusinya Jadi rubah lagi Ya Jadi kalau tanda-tanda Di rumah nih Kalau burung itu Mendengar suara burung Dia biasanya itu Akan merespon Nabrak Jeruji Terus naik turun Tanpa bunyi Itu ada gejala Seperti itu Ada gejalanya Biasanya burung Kalau dia ini Pasti merespon Dengan bunyinya Dengan tetap di tangkringan ya Dia tetap di tangkringan Dan dia merespon bunyi Apalagi Apa suara yang Mengagetkan dia Dia akan mengeluarkan Materinya Secara spontanitas Nah makanya Buat teman-teman juga Lihat gejala burung kita Itu Jagoan kita Jadi jangan Jangan kita anggap Wah dia gak nampil ini Dianggap kita Wah ini burung gak Ini Ternyata Burung kita Memang ada Salah penanganan Tapi kalau Bento itu Dia bukan Salah penanganan kan Dia salah penanganan Di penjemuran Awalnya Karena saya Iya Iya Gak tau ini Matahari ini kan Teriknya seperti apa Jadi makin kesini Matahari ini makin terang Gara-gara di penjemuran Dia menunjukkan over birahi Akhirnya jadi Rubah set ringan Saya begitu melihat Ini ada gejala birahi Saya istirahatkan Dua minggu Dua minggu Saya lihat Dia udah mulai tenang Baru kita coba Coba aja di lat Beran dulu Atau di lat Pres gitu kan Jangan langsung Bawa ke lomba Akhirnya Bento sekarang Hariannya berapa? Hariannya 77 Berubah dia Keroto? Keroto Tidak ada keroto dia Tidak keroto ya? Nah tetap dia 77 Dan di lapangan Dua sesinya tuh Kasih tiga Sama seperti podcast yang kemarin Sama ya? Cuman ini dirubah Tambah dua harian Tambah dua? Karena burung masih muda Kayaknya butuh nutrisi deh Sama penjemuran agak berubah Penjemuran saya pangkas Jadi Tekniknya begini Kalau Bento nih Kasus per kasus Jadi saya Pakai umbaran Di ujung itu Kena matahari Di ujung ini enggak Terserah dia mau Pilih yang mana Ya kan Kalau dia merasa badannya Belum panas Dia akan berjemur disana Ya Selesai Disitu Kalau dia udah gak mau balik Udah masukin lagi Di umbaran aja ya Iya Jadi kita masukin ke kandang lagi Terus Nanti kita kerodong Dalam posisi tenang Yang penting burung itu tenang Kalau burung udah mulai naik birahinya Itu sendiriin Sendiriin Di posisi tenang Jadi Dia Jangan terlalu dekat Sama burung kecil Emosi dia Pancing ya? Kepancing Jadi kalau Kalau memahamnya harus ada Kenari Ya jauhin dikit lah Jadi masteran gak perlu lagi Tuh ya Gak perlu Sebenarnya masteran itu Gak perlu diperhatikan Yang penting Dia mendengar aja Nah itu kan masteran Agak jauhan aja ya Jadi Barusan juga disampaikan oleh Bang Lim Masalah burung di umbaran Di umbaran itu ternyata Sebagian umbaran itu terkena matari Dan sebagian lagi tempat yang tentu tinggal dia pilih mana Dan itu nanti akan kita bahas juga Jadi secara lebih spesifik Bagaimana sih kita harus menangani Kasus-kasus Kasus per kasus yang Biasa Terjadi pada Gaguan kita lah Karena saya perhatiin sekarang Bedanya sama murai zaman dulu Kan rata-rata murai itu mayoritas dari hutan Kasus Burung cabul itu sedikit Dulu Nah begitu masuk burung Hasil-hasil penangkaran Nah disini kasus Cabut-bulu itu luar biasa Overbirahi Jadi ada perbedaan Perbedaan itu Saya belum tahu nih apa yang beda ini Burung ternak Sama burung Hutan Tapi Tapi sedikit kita ulas berarti ya Mungkin menurut pengalaman saya Dulu kita mudah hutan aja Mudah hutan ya kita beli Mudah hutan itu kan burungnya Kalau masih pendek ya Mungkin di alamnya burung itu Usia-usia sekitar 6-7 bulan mungkin ya Ketika kita mau lombain bro Itu kita menstabilkan mentalnya Untuk tetap fight hidup aja Kan udah prosesnya udah lumayan Iya bener Udah satu tahun sendiri kadang-kadang Memang bagusnya murai itu Di atas satu tahun Kalau untuk kelas lomba murai muda Itu bagusnya itu Di atas satu tahun Cuman bukan berarti burung Yang umur 6 bulan 7 bulan Umpaknya Gak bisa masuk lapangan Gak juga Cuman Paling tidak itu Baik secara mental Maupun fisiknya Maling gak dia nyentram tangkringan Udah Greget gitu kan Itu kalau udah di atas Satu tahun Dan jangan terlalu sering Kalau menurut saya Pegang tangkringan Harus greget Iya greget Bahkan Kita ada istilah Setting tangkringan Pokoknya akan banyak lah Tentang Merawat murai batu Yang akan kita Cari informasi dari Bang Lim Dan yang sudah Like komen Terima kasih banyak Yang sudah bergabung dengan Arena 24 Terima kasih banyak Yang baru saja klik video ini Jangan lupa subscribe Dan Bang Lim Terima kasih banyak Waktunya Mungkin nanti ke depannya Kita akan Tuhan ke rumahnya Bang Lim Akan kita kupas Tentas Tentang Masalah Perawatan Murai batu Khususnya untuk lomba Oh Sebelum kita tutup video ini Perlu gue tambahkan Bahwa Bang Lim ini Menyediakan Murai-murai batu Mudah Mudah Prospekan Jadi Bisa dilihat Di lapangan Tidak ada salahnya Untuk teman-teman Menyimpan Nomor Whatsapp Bang Lim Oke Terima kasih banyak Bang Lim Masih banyak banget Mas Terima kasih banyak Tidak